saya sering lewat jalan ini dan jalan ini sangat rusak sangat jegelong-jegelong sekali membahayakan mas, bisa jatuh kalau yang tidak sering lewat sini hari Jumat kemarin ada yang jatuh ada hutan mas, bahayanya mas tutup banyak, banyak jeblong biapun kita hilang tak lagi bersama tak lagi bercinta berdua bisa berdua kemudian saya dilapor di aplikasi Jalan Cantik dari Senin kemarin hari ini sudah ada perbaikan langsung ditanggapi oleh Premprov Jateng, responnya sangat cepat sekali terus kalau saya berbic kalau saya kan, babu ke pasar barang kan, karena orang jeblong dulu kami melakukan penambahan untuk menanggapi laporan dari masyarakat melalui aplikasi Jalan Cantik di mana kami target itu 1x24 jam kalau bagi kami sendiri itu sangat membantu jadi kami bisa tempat sesaran langsung ke titik mana yang memang parah karena mengingat juga surah hujan sudah mulai turun, jadi kami ditargetkan juga untuk melakukan intinya jalan itu bebas Alhamdulillah ini Pak Gajar kan tindak lanjutnya cepat yang ngesok-ngesok meneh, yang munggu-mungguan yang misalnya rusak tangan dijebak jalan halus itu harapannya dari aplikasi Jawa Tengah itu tidak berhenti aplikasinya biar pembangunan jalan-jalan ke Jawa Tengah yang rusak itu cepat teratasi bisa ada kendala sampai pelosok-pelosok di daerah Jawa Tengah pepros Jawa Tengah, oke mantap Pak Gajar harus sampai jalan-jalan ini kalau orang-orang bisa menekan